PIPIK DIANIRAWATI Pipik Dian Irawati atau lebih dikenal dengan Umi Pipik menguafak tak mengejutkan. Diketahui, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhori dan ibu dari Abizar Al-Ghivari ini tengah mengidap penyakit tumor. Umi Pipik dan Abizar Al-Ghivari menjadi bintang tamu dalam kanal Youtube Keluarga Deherman Shah 6. Janda Ustaz Jeffrey Al-Bukhori ini pun menceritakan tentang harapannya pada Abizar, sakit tumor kelenjar getah bening diketahui. Umi Pipik ini tengah mengidap penyakit tumor kelenjar getah bening. Penyakit ini juga diketahui oleh sang anak Abizar Al-Ghivari. Awalnya Umi Pipik tidak memberi tahu penyakitnya. Namun Abizar menemukan hasil ronsen sang ibunda yang ia temukan di atas meja makan. Harapan Umi Pipik dikaruniai empat orang anak bernama Adibah Hanza Az-Ozahra. Abizar Al-Ghivari Ila Azuro dan Atraya Bilal Rizkilah dari pernikahannya dengan almarhum Ujeh. Dikenal sebagai single parent yang tangguh dalam membesarkan keempat anaknya. Ia pun berharap agar anaknya akan baik-baik saja. Terlebih lagi dirinya kini tengah mengidap penyakit mematikan yang mengerogoti tubuhnya. Harapannya ya mereka baik-baik saja semuanya, kata Umi Pipik. Tak henti-hentinya Umi Pipik pun berharap bisa membangunkan rumah untuk anak-anaknya di tengah kondisinya yang tak seperti dahulu lagi. Jadi saat kondisi saya yang lagi sakit ini, ya Allah. Kasih saya rezeki terus supaya bisa membangunkan rumah buat mereka. Alhamdulillah, Allah buka pintu rezeki terus dimudahin. Ujarnya, keinginan melihat anak nikah saat ditanya oleh Ashanti. Tentang harapannya untuk anak-anak air mata Umi Pipik pun tak terbendung. Umi Pipik pun tak bisa membayangkan ketika anak-anaknya harus menikah tanpa kedua orang tuanya. Ia pun mengungkapkan ingin ada di saat anak-anaknya menikah telat. Ya Allah, dalam kondisi saya yang ada sakit, pesan almarhum Abizar ingin mewujudkan keinginan sang ibunda untuk menikah, namun menurutnya tidak sekarang. Abizar pun selalu ingat ceramah almarhum Ujai yang memberi pesan tentang pernikahan. Aku juga sama doanya maunya panjang umur. Sehat selalu. Mau lihat Umi. Anak-anaknya nikah, ujar Abizar. Makanya nikah mudah, kata Umi Pipik pada Abizar sambil tertawa. Jaga sekarang. Yang pasti aku selalu ingat pesan almarhum yang bilang emang gak mau ngelihat orang tuanya menagis karena pernikahan. Aku selalu ingat ceramah almarhum itu aja sih, itu doang sih aku mikirnya. Aku pengen Umi nangis gara-gara ngeliat aku nikah, ujar Abizar. Abizar Al-Ghifari merupakan anak kedua dari Umi Pipik dan almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhori. Kini usianya telah menginjak 19 tahun dan mulai berkarir di dunia entertainment. Intipseleb.com Jadi bagaimana menurut Anda?